Intro Hi guys, I'm Salija and welcome to my youtube channel So hari ini aku kembali dengan produk NatVaskin Dan kali ini aku mau nyobain Ga nyobain sih, mau nge-review produk-produk terbaru dari NatVaskin Jadi, kalo kalian kebob produk apa aja sih Yang pertama disini aku punya essence Dan essence ini udah aku pake hampir 2 minggu kurang lebih Semingguan lebih dan 2 minggu kurang Pokoknya ya 2 minggu kurang lebih Dan ini essence-nya Dan juga aku punya day cream-nya yaitu keluaran terbaru Disini aku punya yang Hazel Blemish dan juga yang Bright Plus Jadi yang ini tuh buat yang acne dan yang ini untuk kulit yang kayak normal kayak aku gitu Oke, jadi aku langsung mau kasih tauin ke kalian produknya itu kayak gimana Dan nanti bakal lanjut ke reviewnya Oke, sebelum aku masuk untuk ngasih tauin lebih dalam tentang produk ini Boleh dong buat kalian yang belum subscribe channel ini Bisa langsung aja subscribe dulu sini Jangan lupa untuk nyalain loncengnya Dan kalian juga bisa share video ini sebanyak-banyak ke temen-temen kalian Dan juga jangan lupa untuk follow instagram aku di Ecah Alisha Pertama-tama aku mau jelasin dulu ya Apa aja kandungan yang ada di dalam produk-produk yang aku punya ini Dari Nafaskin dan gimana juga tekstur dan aromanya Yang pertama disini aku mau bahas yang essence-nya dulu Aku jarang banget gak sih review essence? Kayaknya hampir gak pernah deh Jadi aku seneng banget makanya bisa nge-review essence Karena essence tuh emang kayak salah satu produk terpenting di bagian skincare gitu Dan akhirnya aku bisa review essence dari Nafaskin Ini aku buka ya, dia tuh lumayan higienis banget ya Seperti biasa dia pasti ada kayak tutup dalamannya lagi Kalo misalnya essence-essence gitu terus tinggal di Kayak gitu doang Untuk produknya cair, essence kebanyakan emang cair Apalagi essence dicampur toner tuh emang bisa cair Tapi ini emang essence doang sih Kalo essence tuh emang ya produknya tuh cair gitu loh Biasanya tuh emang cair Jadi dia dipake sebelum serum Nih aku mau nunjukin ke kalian Ini warnanya kayak bening cair biasa aja Tuh Wateri banget kan Untuk wanginya sendiri, dia gak ada wangi signifikan Ini tuh kayak wangi lumayan mirip sama toner Camomile Yang aku suka banget dari Nasivik Dan disini aku excited buat nyobain Terus juga buat nge-review Karena ada kandungan Camomile yang bikin aku jatuh cinta banget Selanjutnya aku mau langsung kasih tauin ke kalian Kandungan apa aja sih yang ada dalam essence ini Tunggu gak sih guys Kalo Nafaskin essence ini tuh mengandung fermentasi jamur Yang bagus banget buat kulit kita Terus juga dia ada kandungannya Sinemide Camomile Extra Terus juga ada kandungan Camomile Virginiana Dan juga Dia ada Sodium Hyaluronate nya Alasan kenapa aku pengen banget nyobain essence Dan Nafaskin Karena yang pertama-tama Yang ya pasti yang tadi aku udah bilang loh guys Karena ini ada kandungan Camomile Extra Karena yang selalu aku rasain dari Camomile Extra Ini ngebantu banget buat bekas-bekas jerawat Dan juga bantu kayak ngeringin jerawat gitu Terus juga dia ngelembapin extra nya tuh bagus banget Ya essence tuh emang nambah-nambah plus kalo buat mau ngelembapin muka tuh Terus dia juga bisa bantu kayak mudarin ngurangin kayak iritasi-iritasi yang ada di kulit kita Terus dia juga bisa nyerahin Terus juga dia dapat membantu menyamarkan noda gelap Dan juga dia membantu menghaluskan kayak garis halus yang ada di muka kita gitu Sebenernya masih banyak banget lagi manfaat-manfaat yang ada di essence ini Aku langsung aja lanjut ke produk yang selanjutnya Produk selanjutnya yaitu dari Day Cream Nafaskin Yang tadi ini yang Bright Plus dan juga Hazel Blemish Cuman aku gak bisa review yang Hazel Blemish ini di dalam diri aku sendiri Karena aku bukan tipikal muka yang jerawatan Jadi aku gak pake yang ini Jadi aku pake yang ini doang setiap hari-harinya Sehari-harinya tuh aku pake yang ini doang Gak pake yang ini jadi aku gak bisa kasih review ini kayak gimana Tapi aku bakal kasih tau ke kalian kandungan dan manfaatnya apa aja Supaya buat kalian lagi nyari Day Cream ini bisa ngebantu Oke aku pertama-tama bakal mulai dari yang Day Cream Bright Plus-nya dulu Yang sering aku pake Dia tuh packagingnya kayak gini Nah untuk pump-nya sendiri dia tuh lonjong kayak gini loh Terus teksturnya itu dia creamy Tuh creamy gitu guys Nih No Dia warna putih tapi dia gak bikin nge-white cast Dia gak ada tone up Bikin tone up ke kulit yang bener-bener signifikan banget Kayak bener-bener keliatan banget Enggak Dia cuman ngasih efek lebih cerah aja sih ya Terus juga dia ngelembapin Dan ini kalo misalnya di gini-gini Lama-lama juga nyatu sama kulit kalian No Dari aromanya aku ngerasa dia wangi powder-powder gitu Aku kurang ngerti ini powder apaan aromanya Cuman kayak aroma-aroma powder gitu Kalian pasti ngerti Kalo kalian pake loose powder Ini aromanya kayak powder-powder gitu Terus aku mau lanjut langsung ngasih tau yang ini Hazel Blemies ini kebetulan belum dibuka sama sekali Karena emang gak dipake guys Karena aku pengen ngasih honest review ke kalian Nah ini sama aja Cuman kalo yang Hazel Blemies ini Yang buat kulit berjerawat Warnanya hijau Kalo tadi kan warnanya pink-pink merah gitu ya Sama aja ini tubenya kayak gini nih Terus kalo di aplikasiin Aduh aku juga gak tau Oh sama aja creamy gitu guys Tuh sama aja guys creamy Untuk di aromanya dia kayak bau Bau apa sih Ini wanginya lumayan ke powder gitu Cuman dia kayak lebih ke bau daun gitu Aku kurang ngerti Aku tuh susah buat ngasih tau wangi gitu loh Kayak Dia wanginya masih kayak powder gitu Cuman dia kayak ada wangi-wangi daun-daun gitu pokoknya Langsung aja aku mau nyebutin apa aja kandungannya yang ada di dalam day cream ini Kandungan paling utama yang bagus banget di dalam day cream ini Ada niacinamide dan ada arbutinnya Sebenernya masih banyak kandungan-kandungan yang bagus di dalam produk ini Cuman emang kandungan utamanya tuh niacinamide dan arbutin Pastinya day cream ini bisa melindungi kita dari sinar UV Mencerahkan kulit wajah Juga mencegah timbulnya tanda penuaan dini dan juga dia melindungi kulit kita dari radikal bebas Selanjutnya yang hazel blemish disini tuh kandungan utamanya ada niacinamide, aluansion, amamelis virginiana Terus juga ada salicylic acid Dan masih banyak kandungan-kandungan yang bagus banget di dalam produk ini Dan untuk manfaatnya Yang pasti bakal melindungi kulit kita dari peparan sinar UV Mengatasi jerawat Memudarkan bekas jerawat Juga timbulnya tanda penuaan dini dan juga dia membantu ngelindungi kita dari radikal bebas Jadi pastinya emang bagus banget sih Produk-produk dari Nafaskin ini juga udah lumayan terkenal ya di mana-mana So langsung aja aku mau aplikasiin semua Nggak semua sih ya Produk-produk Nafaskin yang emang biasanya aku pake ke muka Yang pertama-tama aku bakal mau pake essence-nya Habis pake essence kalian bisa pake serum Serum apa aja ya Jadi aplikasiin ke tangan Jangan ke kapas Kalo ke kapas boros guys kayak gini Secukupnya aja Terus di tap-tap Biasanya kayak di tap-tap kayak gini loh Dan ini nyerep ke kulitnya tuh cepet banget Banget-banget cepet banget kayak Beneran cepet banget Kalo kalian timer-in aja deh Beneran cepet banget kok keringnya Selanjutnya aku langsung mau pake day cream-nya yang bright plus Tep-tap kayaknya Ini kalo kebanyakan kayak aku gini Gak usah panik karena dia bakal nyerep kok Dia anti white cast terus dia juga ngebikin komedoan gitu loh enaknya Padahal dia ada efek tone upnya walaupun sedikit ya Gak yang bener-bener ngasih tone up banget gitu Tapi dia gak bikin white cast dan gak bikin komedoan Biasanya tuh kalo kayak gini-gini tuh suka komedoan disini loh Jolah sefinishingnya tuh glowing gitu Produk Nafel Skin yang udah aku cobain Yang pertama-tama dari essence-nya Disini essence-nya ngebantu banget Buat bantu ngerin jerawat aku nih yang ini Tadinya tuh jerawatnya gede banget Malah aku kira itu tuh bukan jerawat Tapi bisul Tapi ternyata bukan ini jerawat Alphel Skin ini ngebantu buat kayak ngeringin jerawatnya gitu loh Tinggal sekecil ini jerawatnya Kalian bisa liat kan Tinggal sekecil itu jerawatnya Ini bukan beruntusan guys Tapi ini milia nih Kayak disini sama aku juga banyak milianya Aku tuh gak sebagus itu Dan untuk day creamnya sendiri aku ngerasainnya Dia apa ya Bikin tone up ke kita Cuman emang dia gak bisa tahan lama Karena dia emang bukan tone up cream Tapi lebih ke day cream Jadi kalo misalnya Maka day cream ini Sehabis maka day cream Kalian bisa maka sunscreen Day creamnya semua oke Dari segi tekstur Wangi Terus juga hasil yang aku rasain Dia bener-bener Bagus banget Dan juga Apa ya Cuman kalo aku biasanya Kalo makin day cream-day cream Dari merek apapun Brand apapun Pasti di muka aku tuh Jadi bikin keringetan Jadi ya emang udah biasa aja Kayak Duh makin day cream ini Jadi keringetan Aku gak kayak gitu Karena emang udah biasa Aku kalo makin day cream Pasti keringetan Dan ini day cream Menurut aku Lumayan banget enteng Karena biasanya day cream-day cream Sejaman sekarang tuh ya Digabungin sama tone up cream gitu Jadi berat banget Terus kadang teksturnya terlalu padat Cuman ya ini masih kayak Moisturizer Kalian ngerti gak sih Kayak produk-produk Moisturizer Cream gitu Ini masih sama kayak gitu Cuman ini bedanya day cream Dan dia juga bikin Efek ngelembapin Walaupun dia gak nambah tone up Dan dia Apa ya Sifatnya Creamy gitu Tapi dia tetep ngelembapin Dan ya gitu Terus kayak Hasilnya tuh dui gitu Kalo kalian Maka kayak gini Terus pake sunscreen Habis itu kalian cuman Maka tone up cream keluar Gak maka bedakan tuh Hasilnya Aduh Bagus banget guys Kalian wajib cobain Dan let deh Itu kayak gak ilang gitu Kalo udah nempel No Gak ilang kan No Kayak Gak kayak gitu Karena emang udah biasa Aku kalo pake day cream Pasti keringetan Dan ini day cream Menurut aku Lumayan banget enteng Karena biasanya day cream Day cream Sejaman sekarang tuh ya Digabungin sama tone up cream Gitu Jadi berat banget Terus kadang teksturnya Terlalu padat Cuman ya ini masih kayak Moisturizer Kalian ngerti gak sih Kayak produk-produk Moisturizer Cream gitu Ini masih sama kayak gitu Cuman ini bedanya day cream Dan dia juga bikin efek ngelembapin Walaupun dia nambah tone up Dan dia Apa ya Sifatnya Creamy gitu Tapi dia tetep ngelembapin Dan ya gitu Terus kayak Hasilnya tuh dui gitu Kalo kalian Maka kayak gini Terus pake sunscreen Habis itu kalian cuman pake tone up cream Keluar Gak pake bedakan Tuh hasilnya Aduh Bagus banget guys Kalian wajib cobain Dan let deh Itu kayak gak ilang gitu Kalo udah nempel No Gak ilang kan No Kayak Kalo kayak mau hasil yang bener-bener Bagus banget Otomatis kalian harus pakenya Konsisten Dan Kalian juga harus Dibarengin Sama sunscreen Karena Kunci dari skincare Karena kunci dari skincare Jadi Bagus di muka kalian tuh Ya Sunscreen gitu Sama exfoliasi Double cleansing Jangan lupa Juga Buat kalian yang pengen Kepo sama produk-produk Nafas skin Kalian bisa cek Instagramnya Natfaskin Dan aku juga udah sempet Review Natfaskin yang lain Jadi gini aja guys Video hari ini Semoga kalian suka Buat yang suka Jangan lupa untuk klik like Dan juga kalian bisa komen Apapun yang kalian mau Kalian bisa request Apapun juga yang kalian pengen Share video ini Sebenarnya ke temen-temen kalian Bisa follow instagram Aku juga di SLA Alicia And I'll see you guys next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.